kita lihat ada viral apa hari ini guys ditanya wartawan soal intimidasi Gubernur Lampung tanya aja sendiri kamu ini wartawannya ini di bentak-bentak ini nama gubernur provinsi Lampung ini tanya baik-baik tapi jawabannya teh licok jawabannya cukup itu mukanya kamu itu kenapa Pak santai dong Pak kan cuma tanya wartawan santai dong ada apa-apa dibalik ini semua jangan menilai seseorang dari cover itu emang bagus tapi yang ini covernya aja udah menjelaskan isi dalam otw rompi shopee wang kenapa 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 keren kades di Jember traktis 112 anak yatim pakai uang hasil sewa tanah di desa karena kebetulan saya yang juga anak yatim berharapan saya agar tidak melas-melas lagi saat beraya yang kebanyakan anak yatim ini tidak pernah kesualaian atau mol hari ini kita ajak kita senangkan bahagia mereka menurut dia THR yang diberikan kepada anak yatim itu merupakan hasil tanah khas desa seluas 10 hektare tanah tersebut disewakan seharga dua ratus dua puluh lima ratus juta Kepala desa Situ mulia kecamatan silo kami lindung dengan THR bagi ratusan anak yatim di desanya hasil sewa tanah khas desa THR diberikan dengan cara mengajak ratusan anak yatim untuk berpelanya di sebuah mall yang ada di kota Jember dengan menembang tiga unit bus pariwisata ini adalah tahun kedua kami melakukan kegiatan banyak baju lebaran THR sebagai anak-anak yatim dan biatu hari ini kita mau 112 anak menggunakan tiga unit bus pariwisata ini adalah hasil khas tanah desa yaitu sepuluh 10 hektare dengan 250 juta Alhamdulillah tahun 2023 ini laku lagi sehingga hari ini kami dari pemerintah desa bisa mengajak belanja ratusan anak-anak ini kami mengaku turut bahagia bisa mengajak ratusan anak yatim bagi desa Sido mulia termasuk wilayah yang cukup jauh dari kota Wah terima kasih Pak kalau yang modelan gini baru layak dapat enggak iyalah meskipun tidak duit pribadi itu ini haknya dia sebenarnya kalau pejabat yang pernah merasakan di bawah pasti akan mengerti rakyatnya sebuah mobil alam kecelakaan di Lampung plat nomornya unik P8a LAP balap ini kreis koronologinya ini di Lampung ya nggak tahu kenapa ini beritanya disambung-sambungkan yang terus kejadian-kejadian yang ada di Lampung ya kan nah ini balap sesuai ekspektasi plat nomor kenapa plat nomornya kan balap maraban ya balapan ya kayak gitu juga guys kenapa selama ini Lampung dihubung-hubungan beritanya dijadikan satu di pojok-pojokan kita akan enggak tahu sebenarnya seperti apa ya kan oleh Terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa.